Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Renungan Lukas 7 ayat 11-17. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, biasanya orang-orang datang menyatakan rasa bela sungkawannya dan akan memberi penghiburan sambil mengatakan, Sudahlah, jangan bersedih terlalu lama, relakanlah karena dia sudah bahagia berada di sisinya. Bila Anda berada dalam posisi yang kehilangan, mudahkah bagi Anda terhibur dengan cepat begitu mendengar kata-kata seperti itu? Kebanyakan orang tidak bisa. Dalam status sebagai janda yang hanya memiliki seorang anak laki-laki, Kita dapat memahami bahwa bagi si janda, anak laki-lakinya merupakan harta terbesar baginya. Bisa dibayangkan kesedihan dan ratap tangisnya ketika si anak laki-laki meninggal dunia. Apakah lagi yang ia miliki di dunia ini? Anak itulah harapan untuk masa depannya kelak. Melihat sang ibu yang meratap sedih, Tuhan Yesus prihatin. Beliau bersabda agar si ibu jangan menangis. Perkataan ini mungkin sama seperti perkataan orang lain yang mencoba menghibur si ibu. Namun perkataan Tuhan Yesus diikuti dengan suatu tingkat takan musijat yang luar biasa. Beliau menyuruh anak muda itu bangkit. Ia hidup. Isat tangis isi ibu pasti berubah menjadi senyuman lebar. Bahkan bukan tidak mungkin bila ia melompat-lompat kegirangan. Jangan duka cita berubah menjadi suka cita. Karya Tuhan Yesus mengingatkan orang pada apa yang dilakukan Elia. Satu Raja-Raja 17, E17-24. Dan Elisa. Dua Raja-Raja 4, E32-37. Pada masa perjanjian lama. Maka muncullah kemudian perasaan takjub dan takut. Ada juga timbul penghiburan dan pengharapan di antara orang banyak. Karena melihat bahwa Allah telah melawat mereka. Namun itu bukan hanya terjadi dahulu. Jaman enak pun Allah di tengah-tengah kita dan memperhatikan. Beliau juga berbelas kasih. Terutama seasa kita harus menanggung beban berat. Maka jangan pernah putus asa berharap. Nyatakanlah permohonan kepadanya. Setelah itu nantikan Tuhan berkarya dan menyatakan kuasanya. Beliau akan mengambil beban dan meringankan kita. Mengubah duka Anda menjadi suka cita. Salam dan doa Tuhan memberkati. Amin.